Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi teman-teman semua Kali ini kita akan membahas tentang mengenal dan menerapkan konsep berpikir komputasional Hampir semua aspek dalam kehidupan sehari-hari melibatkan teknologi komputer Sebagai contoh di bidang industri Untuk memudahkan pembuatan produk Ini sekarang biasanya menggunakan robot Yang mana kerja dari robot yang digendalikan oleh manusia melalui gadget Atau dengan menggunakan robot proses pembuatan produk menjadi lebih cepat Dan lebih minim dari kesalahan manusia atau human error Selain bidang industri Robot juga banyak digunakan dalam bidang kedokteran dan pertanian Hal tersebut menunjukkan bahwa Teknologi menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan Tujuan dari pembelajaran Pada pembahasan kali ini Yang pertama adalah Mengenal dan memahami cara berpikir komputasional Yang kedua Memahami dan menerapkan pendekatan dekomposisi Pengenalan pola abstraksi dan algoritma dalam menganalisis dan mencari solusi Yang ketiga adalah Membuat dan menerapkan evaluasi pada solusi yang diajukan Pengertian berpikir komputasional Berpikir komputasional Atau komputasional thinking Merupakan sebuah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita Memahaminya kemudian mengembangkan solusi inovatif Dengan bantuan alat teknologi komputer Dalam berpikir komputasional ini memiliki empat teknik pendekatan Kunci atau landasan Yaitu dekomposisi Pengenalan pola abstraksi dan algoritma Pendekatan yang pertama yaitu dekomposisi Dekomposisi ini merupakan pendekatan dengan memecah masalah besar dan kompleks Menjadi masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana Sehingga lebih mudah untuk dikelola dan dipahami Kemudian menemukan solusinya Contohnya Ketika sepeda yang kita naiki sering terdengar Berulang kali misal suara tak 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 dan semakin cepat Ketika semakin cepat sepeda bergerak Semakin cepat suara akan terdengar Bagaimana cara mengatasi masalah ini Kita bisa menggunakan Masalah ini dengan memecah-mecah Permasalahan tersebut Yaitu dengan teknik dekomposisi ini Yang pertama Kita pecahkan menjadi Apa penyebab kebisingan yang terdengar Kemudian kita pecah lagi Bagaimana dari Bagian mana dari sepeda Yang bergerak dan menjadi sumber bunyi Kemudian pecahan yang berikutnya Bagaimana cara memeriksa dan menentukan sumber suara Kemudian Cara melakukan perbaikan Dan pecahan yang Kelima Berikutnya adalah Cara memeriksa bahwa perbaikan telah dilakukan dengan benar Berikut adalah beberapa kemungkinan jawaban Untuk setiap masalah yang telah dirinci tersebut Jadi yang pertama adalah Apa penyebab dari bunyi tak-tak-tak pada sepeda yang kita naiki Jawaban yang pertama kemungkinannya adalah Ada bagian sepeda yang saling bergesekan saat sepeda bergerak Atau ada bagian sepeda yang bergoyang saat sepeda bergerak Kemudian Bagian mana dari sepeda bergerak yang merupakan sumber bunyi Kemungkinan jawaban adalah Bagian dari roda depan Bagian dari rantai Bagian dari pedal Atau bagian dari roda belakang Yang ketiga adalah Bagaimana cara memeriksa dan menentukan sumber bunyi Kemungkinan jawaban yang bisa kita Berikan adalah Lakukan pemeriksaan saat sepeda dalam keadaan diam Atau kendari sepeda Dan minta orang lain untuk mengamatinya Atau gerakan bagian-bagian roda Pedal dan rantai tanpa dikendarai Pertanyaan yang keempat adalah Bagaimana cara melakukan perbaikan Jawaban Kemungkinan jawabannya adalah Kencangkan baut dari bagian sepeda yang kurang terpasang dengan baik Atau mengganti bagian sepeda yang rusak Yang kelima adalah Bagaimana cara memeriksa Bahwa perbaikan sudah Dilakukan dengan benar Kemungkinan jawabannya bisa kita terapkan Gerakan bagian-bagian yang menjadi sumber bunyi Kemudian kendarai sepeda Sebagaimana pemakaian normal Berikutnya adalah Pendekatan dengan pengenalan pola Terkadang jika dilihat lebih dekat dan detail Melakukan dekomposisi Permasalahan yang ada yang memiliki pola atau karakteristik tertentu Teknik pengenalan pola mencoba melihat kesamaan pola-pola tersebut Masalah yang memiliki karakteristik yang sama Memberikan peluang bagi kita untuk menggunakan solusi yang sama Juga memudahkan kita Atau komputer untuk mencari dan memberikan solusi dengan lebih mudah Apa sih yang dimaksud dengan pola? Bayangkan kita memiliki beberapa bola Yaitu bola poli, bola tenis, dan bola basket Dapatkah Anda melihat kesamaan dari bola-pola tersebut? Bola-pola tersebut memiliki perbedaan Dan perbedaan tersebut adalah Keempat bola tersebut memiliki ukuran, warna, dan bahan yang berbeda Juga memiliki bentuk yang sama Tentunya perbedaan tersebut akan berdampak Pada karakteristik bola-pola tersebut Sifat yang sama dapat menggelinding Dan memiliki sifat memantul Jika dilempar ke lantai Ataupun dilempar ke dinding Dalam berpikir komputasional Menemukan pola adalah langkah yang sangat penting Pola yang ada akan membuat proses penemukan solusi lebih sederhana Masalah yang ada akan lebih mudah dipecahkan jika Terhadap masalah Jika mereka memiliki pola yang sama Kita dapat memberikan perlakuan atau menggunakan solusi masalah yang sama Setiap kali pola masalah yang sama muncul kembali Yang ketiga adalah pendekatan yang disebut dengan abstraksi Abstraksi ini adalah teknik untuk menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan Dengan demikian kita dapat fokus pada informasi penting dan berguna tersebut Serta mengabaikan detail yang tidak berguna Abstraksi ini adalah salah satu kunci penting dalam berpikir komputasi Dalam proses abstraksi Adalah proses memunculkan karakteristik yang tidak penting dari masalah yang diamati Setelah dekomposisi dan pengenalan pola Kita perlu melihat secara detail dari setiap masalah yang telah dipecah Misalnya 4 bola dalam hal ini Kita dapat membangun model matematis untuk menggambarkan perilaku bola Yang dapat kita dekomposisi dengan membagi beberapa karakteristik pola tersebut Seperti karakteristik ukuran, bahan, warna, ataupun karakteristik dari desain dan tampilan dari bola-bola tersebut Dalam proses pengenalan pola Kita dapat melihat bahwa keempat bola memiliki bentuk yang sama Yang akan berimplikasi pada kesamaan perilaku bola Selanjutnya pada tahap ini kita akan melakukan proses abstraksi Yaitu menyaring informasi penting dan informasi yang perlu dibuang Jika kita ingin memodelkan perilaku bola saat dipantulkan ke lantai atau ke dinding Kita akan memiliki hubungan Antara tinggi pantulan dan elastisitas bola memiliki Tentu memiliki rumus yang lain Berdasarkan rumus ini Kita membuat model perilaku bola saat menggelinding Kita membutuhkan informasi penting yaitu jari-jari bola Dalam hal ini ukuran bola dan masa bola Dan desain tampilan bola tidak penting Yang penting adalah bahan dari bola Yang penting adalah bahan dari bola Sehingga informasi ukuran warna dan desain tampilan bola dapat dibuang Sebaliknya Jika kita ingin membuat model matematika untuk perilaku bola saat menggelinding Informasi tentang warna dan desain tampilan tidak diperlukan Yang mana yang dibutuhkan adalah informasi tentang bahan dan ukuran bola Setelah membuang informasi yang tidak penting Maka kita dapat fokus pada informasi yang penting-pentingnya saja Kemudian pendekatan yang keempat adalah Pendekatan algoritma Algoritma adalah teknik untuk mengembangkan hal-hal Teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan yang harus dipenuhi Untuk memecahkan masalah yang ada Algoritma ini digunakan untuk merencanakan langkah-langkah instruksi Yang akan dieksekusi oleh program komputer Ketika kita ingin komputer melakukan sesuatu Kita harus memberikan masukan tentang apa yang harus dilakukan komputer tersebut Secara langkah demi langkah dan cara melakukannya Algoritma ini digunakan dalam berbagai proses termasuk perhitungan Pengolahan data dan otomatisasi Ada dua cara untuk menulis algoritma Yaitu menggunakan pseudocode dan flowchart Yang pertama adalah flowchart Flowchart ini adalah diagram yang mewakili kumpulan instruksi Flowchart umumnya menggunakan simbol standar untuk menggambarkan instruksi yang berbeda Contohnya di samping ini ada simbolnya Kemudian nama dan fungsi dari simbol-simbol yang terdapat pada flowchart ini Kemudian yang kedua adalah pseudocode adalah serangkaian instruksi yang menggambarkan Langkah-langkah untuk memecahkan masalah Bukan sintaks program dan tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu Contohnya adalah Untuk menghitung luas persegi panjang Rumus luas persegi panjang adalah panjang Kali lebar Panjang sama dengan 6 dan lebar sama dengan 2 Maka bentuk pseudocodenya adalah sebagai berikut Program menghitung luas persegi panjang Deklarasi variable panjang lebar luas integer Kemudian deskripsi panjang kurang dari 6 Lebar kurang dari 2 Luas panjang kali lebar Kemudian write luas Ini adalah contoh dari pseudocode Terima kasih telah menonton! Ya demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain yang lebih menarik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!